Intro Selamat siang Pemirsa pemerintah menorong penyaluran kredit usaha rakyat atau kurklaser untuk membantu pembiayaan kelompok usaha yang memiliki pasar yang lebih jelas Penyaluran kurklaser ini dinilai memiliki tingkat risiko lebih terukur terutama risiko bagi sektor perbankan Presiden Joko Widodo menyerahkan kredit usaha rakyat kurklaser dan menyalurkan dana melalui lembaga pemelola dana bergulir, kooperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah Kurklaser dimilai efektif membantu pembiayaan kelompok usaha dan menjamin pemasaran yang lebih jelas Untuk itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan penyaluran kurklaser akan diperluas karena memiliki tingkat risiko lebih terukur terutama bagi sektor perbankan Jadi acara tadi itu adalah untuk mendorong kur yang sifatnya klaster Jadi kalau satu orang bisa sampai 500 juta, kalau kelompoknya ada 10, itu bisa 5 miliar Jadi tadi salah satu yang terkait dengan pesantren Al-Itikaf itu dia mengelola 79 pesantren lain dan juga petani dan yang lain sehingga produk pertanian disalurkan ke beberapa supermarket Nah model-model inilah yang ingin didorong oleh pemerintah Sehingga hari ini kurklaser baru terrealisasi sebesar 4,8 bilion rupiah Kepada sekitar 1,39 juta debitur Perluasan penyaluran kurklas terdiakini akan meningkatkan penjualan dan model bisnis UMKM di Indonesia Tim Liputan Ainews melaporkan Demikian Lintas Ainews, saya Kevin Pakan Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa